Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo semuanya datang di belajar bentar. Sekarang saya sedang tidak menggunakan driver VGA atau GPU. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengecek komputer atau laptop yang tidak menggunakan driver VGA atau GPU. Tentu saja driver ini untuk AMD, Intel, dan Nvidia. Pertama, layar monitor kalian akan terlihat buram atau lebih besar. Itu karena resolusi monitor kalian jauh lebih besar daripada resolusi yang sekarang sedang digunakan. Untuk lebih mudahnya, kalian klik kanan, Display Setting. Pada bagian Display Resolution, di sini, resolusi paling tinggi adalah 1280x1024. Sedangkan monitor saya, resolusinya adalah Full HD. Cara berikutnya, kalian pergi ke DXD Up pada Start menu, ketikan DXD Up. Enter. Pada bagian Tab Display, di sini, menggunakan Microsoft Basic Display Adapter. Sedangkan chip-nya adalah Nvidia. Selanjutnya, jika kalian menggunakan GPU-Z. Namanya adalah Microsoft Basic Display Adapter, tetapi di sini, Nvidia. Begitu pula dengan nama GPU-nya. Sedangkan, jika kalian melihat pada Device Manager, pada bagian Display Adapter, juga sama menggunakan Microsoft Basic Display Adapter. Sedangkan, jika kalian melihat pada Test Manager, performance di sini, tidak ada display mengenai GPU. Hanya seperti itu saja, bagaimana cara melihat komputer atau laptop yang belum terpasang driver VGA atau GPU. Tentu saja, hal ini sangat penting, karena jika tidak, komputer atau laptop kalian tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.